Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Dalam kitab Al-Kabir Ahmad Sukairi R.A. menyebutkan bahwa beliau mendapatkan sebuah amalan kunci pembuka segala jenis kebaikan kesuksesan baik berupa materi, pangkat, usaha, dan semacamnya dari seorang wali besar yang merupakan salah satu guru beliau yaitu Syekh Idris Amor R.W. Beliau salah seorang wali yang berafiliasi dalam Tarikoh Tijaniyah Namun sebelum video ini dilanjutkan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini jika Anda merasa video ini bermanfaat silakan bagikan pada teman kerabat dan keluarga Anda di rumah dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah SWT Amin, Amin, Allahumma, Amin Saudaraku yang diramati Allah Amlan ini begitu masyur hingga kebara kalangan santri-santri dari guru yang senatnya langsung kepada beliau Syekh Idris Amor R.W. sehingga kepada Anda semua Amlan ini bermula saat Syekh Amor mengabdi atau berguru kepada salah satu ulama yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dijani R.W. beliau membaca Amlan ini sebagai wirid setiap selesai sholat subuh dan akhirnya pada suatu malam beliau bermimpi membersihkan kolam yang ada di rumah Syekh Ahmad bin Muhammad membersihkan kolam tersebut hingga benar-benar bersih dan beliau mengisinya lagi dengan air bersih lalu dalam mimpi tersebut Sang Guru Syekh Ahmad bin Muhammad mengatakan kasih minum orang-orang dengan air itu lalu beliau memberikan minum kepada orang-orang dan orang-orang pada berkumpul antri buat mengambil minuman tersebut dan beliau pun terbangun lalu ditakwilkan mimpi tersebut bahwa mimpi itu sebagai syarat bahwa Sayyidina Syekh Ahmad Ad-Dijani R.W. telah memberikan kepada beliau izin untuk memberikan manfaat kepada makhluk yang ada di alam ini dan Masya Allah mimpi itu menjadi kenyataan tidak lama orang-orang datang dari berbagai penjuru daerah ke kediaman beliau untuk berburu persis seperti orang-orang yang antri dalam mimpi saat menanti bagian air minum bahkan sampai saat ini beliau tetap dikenang oleh banyak santrinya lalu amalan apa sebenarnya yang beliau baca hingga beliau sukses dan terbuka banyak kebaikan hingga seperti ini amalannya sangat singkat yaitu Allahumma inni as'aluka min koja inni fadlika artinya Ya Allah aku minta kepada engkau atau aku memohon kepada engkau untuk mendapatkan bagian dari gudang kakrunia engkau yang begitu luas Syekh Ahmad Sukairi R.W. mengatakan Fadilah membaca amalan tersebut akan dibuka pintu-pintu kebaikan baik kebaikan itu bersifat materi maupun yang abstrak baik harta popularitas keberuntungan kesuksesan dalam usaha pengen dagangan banyak pembeli punya kebun banyak dan bagi yang menjumblu sangat lama Insya Allah cepat dapat pendamping hidup yang baik diberi kemudahan masalah utang-utang dan bahkan hati akan makin bersih dari sifat buruk dan dijauhkan dari niat jahat orang munafik dan fasik cukup dibaca tiga kali setelah selat subuh bisa ditambah dengan mirit lain istighfar dan sulawat akan lebih sempurna fadilahnya semoga bisa istiqomah dan kita semua mendapat barokah beliau para waliullah dan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat amin amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati